Halo co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka rumus atau konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai usaha dan energi. Dimana ditaikan di soal ini, sebuah benda digatakan memiliki eka atau energi kinetik, bisa kita tuliskan, adalah sama dengan 200 Joule. Kemudian diketahui, karena benda tersebut bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Maka, internet V atau kecepatannya adalah bernilai sebesar 36 km per jam harus kita ubah ke dalam satuan meter per second ya di sini. Yaitu meter per second, yaitu 36 dikalikan dengan 10 pangkat 3 ya. Karena km menuju meter dikalikan dengan 10 pangkat 3, dibagikan dengan jam menuju second yaitu 3600. Maka nilai dari V-nya akan bernilai sebesar 10 meter per second. Maka kemudian ditanyakan di soal ini, perkiraan besar masa benda tersebut adalah, maka yang ditanyakan adalah nilai dari M-nya. Maka kemudian kita harus tahu ya, rumus dari eka atau energi kinetik memiliki rumus adalah sama dengan 1 per 2, dikalikan dengan M dikalikan dengan V dikuadratkan, dimana eka adalah energi kinetik, M adalah masa, dan V adalah kecepatannya. Maka kemudian kita masukkan 200 adalah sama dengan 1 per 2, dikalikan dengan masanya, yaitu hal yang dicari dikalikan dengan 10 dikuadratkan. Maka di sini 400 adalah sama dengan 100 M, kita dapat nilai dari M-nya akan bernilai sama dengan 4 kg. Maka masa benda tersebut kira-kira adalah bernilai sebesar 4 kg. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.